Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kita berjumpa lagi ya di channel Barbershop Al-Rashid Buat teman-teman yang sampai saat ini masih setia dengan channel ini Saya sangat mengucapkan banyak sekali terima kasih Karena dengan subscribe teman-teman Kemudian teman-teman mau menonton video kami Itu adalah sesuatu yang sangat berharga sekali bagi kami Dan untuk saat ini Saya akan sedikit membahas tentang penyebab rambut terasa gatal Ketika kita memakai minyak BMKS atau hair tonic BMKS Mungkin ada dari teman-teman yang bertanya Mengapa? Kok rambut saya ini terasa gatal? Apakah itu adalah reaksi dari pemakaian BMKS? Jawabannya akan kita bahas disini Jadi ada teman kita yang bertanya seperti itu melalui komentar Dan saya berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut melalui video ini Nah ketika ada yang bertanya apakah salah satu reaksi dari pemakaian minyak kemiri BMKS itu adalah Rasa gatal? Jawabannya tidak Tidak selalu seperti itu Atau ada yang ingin bertanya Apakah ketika rambut kita akan tumbuh Itu ditandai dengan rasa gatal? Jawabannya juga tidak Terus apa yang menyebabkan rambut terasa gatal? Jawabannya ada pada penjelasan yang akan saya jelaskan ini Saya sudah merangkum beberapa penjelasan dan Saya memperoleh penjelasan ini dari literatur yang kredibel Yang bisa dipercaya Dan semoga penjelasan ini bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian Berikut penjelasannya Rambut yang baru tumbuh Umumnya tidak menimbulkan gatal di kulit kepala Rasa gatal pada kulit kepala Umumnya terjadi jika terdapat masalah di rambut maupun di kulit kepala Perasaan gatal pada rambut dapat disebabkan oleh berbagai faktor Antara lain yang pertama karena adanya kutu rambut Jadi kutu rambut itu merupakan infeksi parasit yang sangat mudah untuk menular Dari satu orang ke orang lain Dan ketika kutu ini berada pada kepala Dia akan menyerap darah dari kulit Kulit kepala Sehingga inilah yang menyebabkan rasa gatal pada kulit kepala Yang kedua Rasa gatal bisa ditimbulkan oleh infeksi jamur Infeksi jamur di kulit kepala itu juga dapat menimbulkan gejala gatal Jadi rasa gatal pada kulit kepala kita itu bisa jadi karena adanya infeksi jamur Dan yang ketiga adalah ketombe Jarang mencuci rambut Kemudian sering mengikat rambut Atau ya sering menutup rambut Ini semua dapat menyebabkan rambut rusak Dan memicu timbulnya ketombe Sehingga tak jarang rambut kita merasa gatal Dan yang keempat adalah dermatitis seboroik Apa itu dermatitis seboroik? Kalau lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa mencari taunya sendiri Bisa googling Sedikit akan saya jelaskan bahwa dermatitis seboroik adalah Gangguan kulit yang menyebabkan kulit bersisik Berketombe dan berwarna kemerahan Peradangan ini biasanya terjadi pada kulit kepala Dermatitis seboroik dapat terjadi pada semua usia ya Namun paling sering dialami oleh bayi Dan orang dewasa itu usia 30 hingga 60 tahun Yang kelima adalah psoriasis Psoriasis adalah peradangan pada kulit yang ditandai dengan ruang merah Kulit kering, tebal, bersisik dan mudah terkelupas Terkadang psoriasis juga disertai dengan gatal dan nyeri Psoriasis lebih sering muncul di daerah lutut Siku, punggung bagian bawah dan kulit kepala juga Psoriasis merupakan jenis penyakit yang dapat dialami oleh siapa saja Namun lebih sering terjadi pada orang berusia 15 hingga 35 tahun Yang keenam bisa jadi kulit kepala terasa gatal disebabkan oleh folikulitis Folikulitis adalah peradangan yang terjadi pada folikel rambut Atau tempat rambut tumbuh yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri Sehingga dapat memicu rasa nyeri disertai gatal Meskipun bisa menyebabkan rasa gatal Peri, penyakit ini umumnya tidak berbahaya Namun dalam folikulitis yang sudah dalam tahap parah Dapat menyebabkan rambut hilang secara permanen Dan timbul bekas luka Termasuk juga aktivitas menggaru yang berlebihan Ini juga dapat memicu terbukanya permukaan kulit Dan rentan mengalami infeksi Terutama jika kurang menjaga kebersihan Oleh sebab itu Anggapan terkait Rambut yang baru tumbuh Menyebabkan gatal Ini tidak dapat dibenarkan Karena belum terdapat bukti ilmiah yang relevan Terkait hal tersebut Jadi Saya rasa ketika teman-teman Menggunakan produk BMKS Kemudian Merasakan gatal Sebenarnya Ada Masalah atau faktor lain Yang menyebabkan rasa gatal itu Hanya baru terasa Ketika teman-teman menggunakan produk BMKS Seperti yang Tadi sudah saya jelaskan Ada beberapa hal yang menyebabkan Gatal pada kulit kepala Bisa jadi Penyebabnya adalah itu Hanya karena teman-teman memakai produk BMKS Sehingga Kemungkinan Kemungkinan Rasa gatal itu baru dirasakan pada saat memakai produk tersebut Jadi bukan disebabkan oleh produk BMKS nya Melainkan ada faktor-faktor yang menyebabkan rambut merasa gatal sebelumnya Nah untuk menjaga Kesehatan rambut teman-teman Ini ada beberapa tips Yang pertama adalah Menjaga Kebersihan rambut Caranya dengan rajin mencuci rambut Bisa 2 sampai 3 hari sekali Kita bersihkan Kita cuci Agar bersih dari debu Dari kotoran Supaya rambut kita ini tetap sehat Yang kedua Menggunakan produk perawatan rambut yang sesuai dengan kulit kepala Agar tidak memicu reaksi alergi Ya bisa jadi Sebenarnya Antara satu jenis produk dengan produk yang lain itu bisa berbeda Jadi Teman-teman Bisa Ya melihat sendiri Atau merasakan sendiri Kira-kira Produk yang mana yang cocok dengan kulit kepala saya Jadi teman-teman bisa memilih sendiri Ya Produk yang sangat cocok dengan kulit kepalanya yang Tidak menimbulkan alergi Karena Ini juga tidak baik Kalau seandainya tidak cocok Kemudian dipaksakan Ya Nanti akan terjadi masalah Masalah baru Kemudian selanjutnya Seringlah menyisi rambut Dan mengurangi frekuensi mengikat terlalu ketat Dengan kita menyisi rambut Ya Ini menjadikan rambut Ya lebih bersih Ya lebih rapi Kemudian Ketika kita Tidak terlalu sering mengikat rambut dengan ketat Ini juga Bisa mengurangi Permasalahan rambut Seperti kerontokan rambut Atau Rambut menjadi Lembab Dan sebagainya Ya Kemudian selanjutnya Keringkan rambut Setelah dibasuh Sebelum diikat Atau ditutup Dengan penutup Kepala Atau hijab Ini biasanya juga Bagi kaum hawa Atau perempuan Ya Biasanya setelah mandi Ketika ingin berhijab Ya diusahakan Ya Sebisa mungkin Rambutnya dikeringkan terlebih dahulu Kemudian selanjutnya Gunakan sampo Maupun obat anti kutu Rambut Bila terindikasi mengalami infeksi kutu rambut di kulit Kepala Artinya Ya Segera cari Solusi bagaimana caranya agar Kutu rambut ini bisa Hilang Apakah dengan cara Mencarinya sendiri Atau meminta orang lain Untuk mencarikan Atau bisa jadi dengan Produk-produk tertentu yang bisa Menghilangkan kutu rambut Karena kalau dibiarkan Ini juga ya Menjadi masalah Kita sendiri akan Merasa sangat Sangat terganggu sekali Selanjutnya Selanjutnya Bila perlu Konsultasikan hal ini Ke dokter terdekat Untuk mendapatkan Pemeriksaan Dan penata laksanaan Jika keluhan Semakin memberat Tidak ada salahnya Dan Baiknya mungkin Seperti itu Jika kita sudah berusaha Mengatasi sendiri Permasahan rambut Rambut kita Kok ternyata Tidak ada Perubahan Maka Sesegera mungkin Segera Berkonsultasi Dengan dokter terdekat Supaya Segera bisa diatasi Ditangani Dan Apa yang kita rasakan Gangguan-gangguan Pada kulit kepala kita Segera bisa Dihilangkan Itulah Sedikit Penjelasan Yang Dapat Saya sampaikan Semoga Sedikit informasi ini Bisa membantu Teman-teman semua Dan bisa memberikan Manfaat Untuk teman-teman semua Terima kasih Telah menonton channel ini Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh